Ini jelas bukan suatu kebetulan, tapi bagaimana mungkin seorang penjual anggur bisa berhubungan dengan Jiwa Naga. Si Tian Feng tidak pernah menganggap Feng Wuchen sebagai orang yang hebat. Meskipun dia tidak menganggapnya sebagai suatu kebetulan, dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki hubungan dengan Jiwa Naga. Lupakan saja, karena restoran Feng dan Kuil Sin Ratahu tentang Jiwa Naga, mereka akan segera mengetahuinya. Feng Wuchen dan Jian Chou juga telah datang ke dunia abadi surga. Ini tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi Ye Hongyun, Si Tian Feng berkata dalam hatinya dan tidak terlalu memikirkannya. Si Tian Feng tidak menganggap serius Feng Wuchen. Alasan mengapa dia mengambil tindakan adalah untuk membantu Ye Hongyun dan Wu Yuan menghadapi Jiwa Naga. Orang yang memiliki dendam dengan Gu Zun Hou juga merupakan Jiwa Naga. Pada akhirnya, Si Tian Feng sama sekali tidak tertarik pada Feng Wuchen. Dia hanya membantu untuk tujuan tertentu. Si Tian Feng menatap Xing Wu Ying yang ganas dan berkata dengan sungguh-sungguh, seorang Dewa Kuno Bintang 5 mengalahkan Dewa Abadi tak terukur hanya dengan dua serangan. Orang ini sangat kuat. Tanpa kultivasi Dewa Kuno Bintang 8, Anda jelas bukan tandingannya. Saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya dapat mengalahkannya. Selain itu, orang ini mungkin bukan Jiwa Naga terkuat. Jiwa Naga tidak dapat diremehkan. Si Xuan Ming mengangguk setuju dan berkata dengan serius, Feng, er benar. Jiwa Naga pasti memiliki ahli yang lebih kuat. Bukankah Tetua Agung berkata bahwa kita tidak boleh meremehkan Jiwa Naga. Semakin kita memahami Jiwa Naga, semakin kita merasa bahwa Jiwa Naga itu kuat. Mungkin memang begitu, tetapi restoran Feng adalah satu-satunya petunjuk. Begitu banyak hari telah berlalu, dan benang sari abadi dan ramuan abadi milik Tetua ini telah lama habis. Tetua ini telah kehilangan kesabarannya. Pavilion harta karun telah dirampok, dan tetua ini tidak dapat menerimanya begitu saja. Kata Sing Wuying dengan muram. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Sing Wuying awalnya khawatir bahwa Jiwa Naga terlalu kuat dan tidak bisa bertindak gegabuh. Namun, sekarang setelah dia kehilangan kesabarannya, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk melacak Jiwa Naga. Meskipun Jiwa Naga kuat, Aula Guzun juga tidak lemah. Terlebih lagi, ia didukung oleh kekuatan kuno. Restoran Feng dan Kuil Sinra berhubungan dengan Jiwa Naga. Kita perlu mengujinya dan melihat bagaimana Jiwa Naga bereaksi. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut, tambah Sing Wuying. Mari kita coba Jiwa Naga. Si Suan Ming mengangguk sedikit. Harta Guzun Hall tidak bisa dikuras dengan percuma. Kalau terus berlarut-larut, apa gunanya balas dendam? Aula Guzun telah berada di dunia abadi kuno selama bertahun-tahun, jadi mengapa takut pada Jiwa Naga yang baru bangkit? Pavilion Bulan Surgawi Di Aula Utama, Tetua Agung Suanyue muncul bersama Yang Mulia Abadi yang tak terukur. Dengan bantuan pil penyembuh, luka-luka Yang Mulia Abadi yang tak terukur telah sedikit membaik, tetapi wajah tuanya masih pucat. Melihat Yang Mulia Abadi yang tak terukur muncul, lelaki tua di kursi utama Aula bertanya dengan acuh-ta'acuh, Yang Mulia Abadi yang tak terukur, apakah Anda baik-baik saja? Saya hanya terluka parah. Hidup saya tidak dalam bahaya. Terima kasih atas bantuan Anda, Master Pavilion. Yang Mulia Abadi yang tak terukur dengan cepat menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tria tua berjubah putih di kursi utama adalah Master Pavilion Celestial Moon, Siang Yuantian. Dia adalah seorang dewa abadi kuno bintang 9 dengan kekuatan yang mengerikan dan merupakan salah satu ahli teratas di dunia abadi kuno. Wajah tua Siang Yuantian sedikit serius. Kekuatan pedang dapat melukai Yang Mulia Abadi yang tak terukur. Teknik pangu orang ini tidak biasa. Aku belum pernah melihat teknik pedang yang begitu mengerikan. Jiwa naga ini tidak sederhana dan juga sangat misterius. Immortal venerable yang tak terukur mengerutkan kening dalam-dalam. Memikirkan kembali pedang tadi, dia masih merasa sangat takut. Yang Mulia Abadi yang tak terukur belum pernah melihat dirinya dikalahkan secara telak. Kekuatan orang ini memang mengerikan. Meskipun kekuatannya biasa saja, teknik pedangnya mengerikan. Ini pertama kalinya Pak Tua melihat teknik pedang yang begitu mendominasi. Teknik itu dapat langsung meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat. Kata Yang Mulia Abadi yang tak terukur dengan sungguh-sungguh. Nama orang ini adalah Lengren. Namun, di dalam jiwa naga, selain penguasa jiwa naga, ada ahli yang lebih kuat dari Lengren. Jiwa naga itu mengerikan di luar imajinasi kita. Pak Tua dapat dianggap berhutang budi pada jiwa naga. Tetua Suan Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Saya belum pernah mendengar tentang jiwa naga sebelumnya. Jiwa itu kuat dan misterius. Master Pavilion, haruskah kita menyelidiki jiwa naga? Tanya seorang tetua. Siang Yuantian menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak perlu memprovokasi jiwa naga. Ketua Pavilion benar. Semakin misterius keberadaan seseorang, semakin mereka tidak suka orang lain menyelidikinya. Penatua Suan Yue mengangguk sedikit. Persekutuan Pil Abadi telah hancur dan banyak ahli terbunuh. Yang mulia abadi King Ran tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Jiwa naga tidak takut pada persekutuan Pil Abadi. Jika mereka tidak menghargainya, sudah terlambat untuk menyesal. Siang Yuantian berkata dengan sungguh-sungguh. Dia sangat menghargai jiwa naga. Yang mulia abadi yang tak terukur mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir, ketua Pavilion benar. Orang tua juga khawatir tentang ini. Dengan karakter yang mulia abadi King Ran, dia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Makhluk ilahi macam apa jiwa naga ini yang memiliki kekuatan sekuat itu? Siapakah penguasa jiwa naga? Siang Yuantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetua Suan Yue dan yang mulia abadi yang tak terukur juga sangat penasaran. Sayangnya, tidak ada yang bisa menjawab. Berita tentang kehancuran persekutuan Pil Abadi dan pertempuran dengan jiwa naga menyebar luas dari kota abadi bulan surgawi. Seperti wabah penyakit, penyakit itu menyebar dari satu ke sepuluh, sepuluh ke seratus, dan seratus ke seribu, menyebar dengan ganas ke alam surgawi abadi. Kemanapun ia lewat, berbagai kekuatan dan banyak sekali pembudidaya di dunia surgawi abadi terkejut. Persekutuan Pil Abadi dihancurkan oleh jiwa naga. Ini, ini tidak mungkin, kan? Ada seseorang di dunia surgawi abadi yang berani menyentuh persekutuan Pil Abadi. Apa asal usul jiwa naga ini? Saya belum pernah mendengarnya. Hampir seribu ahli dari persekutuan Pil Abadi meninggal. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Apakah kekuatan jiwa naga benar-benar mengerikan? Menyinggung Immortal Pil Guild sama saja dengan menyinggung Immortal Venerable King Run. Apakah jiwa naga sudah lelah hidup? Seorang yang mulia abadi kuno bintang 5 mengalahkan yang mulia abadi yang tak terukur dengan dua serangan. Lelucon macam apa ini? Sejak kapan kekuatan mengerikan seperti jiwa naga muncul di dunia surgawi abadi? Bahkan tetua agung Suanyue dari pavilion bulan abadi telah muncul. Jiwa naga tidak memberikan muka pada tetua agung Suanyue. Siapakah jiwa naga ini? Bukankah dia terlalu sombong? Setelah berita itu tersebar, banyak sekali kultifator berdiskusi dengan ngeri. Tidak seorang pun berani percaya bahwa Immortal Pil Guild, yang didukung oleh alkemis terkuat di soteran Immortal Domain, dihancurkan oleh Dragon Soul. Dia bahkan berani tidak memberikan muka pada tetua agung pavilion bulan surgawi. Seberapa arogan dan kuatnya jiwa naga? Ini adalah pertama kalinya banyak kekuatan di dunia abadi surgawi mendengar tentang keberadaan jiwa naga. Tidak banyak kekuatan yang mengetahuinya, tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan berani percaya bahwa jiwa naga berani menghancurkan persekutuan pil abadi. Setelah pertempuran ini, jiwa naga dapat dikatakan telah mengguncang dunia surgawi abadi dan menjadi terkenal. Jiwa naga tumbuh dengan cepat. Setiap hari, banyak kultifator bergabung dengan jiwa naga. Jiwa naga ada di keempat domain abadi dari domain abadi kuno, dan tumbuh semakin kuat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jiwa naga telah menyebar ke seluruh domain abadi kuno, dan jumlahnya hampir 10.000. Meskipun mereka tidak sekuat negara adik kuasa yang sebenarnya, kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah. Jiwa naga memiliki cincin spasial dan sumber daya kultifasi lima kali lebih kuat. Kekuatannya pasti akan melampaui kekuatan apapun di dunia abadi kuno. Dalam waktu setengah tahun, kekuatan jiwa naga pasti akan setara dengan negara adidaya. 3152. Beberapa hari kemudian, restoran Feng menyambut tamu yang sangat penting, seorang murid Aola Guzun. Pada awalnya Qiyubufan tidak mengetahui kekuatan macam apa Aola Guzun itu, tetapi kemudian dia mengetahui dari supremasi jiwa naga bahwa itu adalah kekuatan transenden yang setara dengan kuil abadi kuno. Posisi yang menakutkan seperti itu tentu tidak bisa diabaikan. Qiyubufan menerimanya secara pribadi. Panglima setan surga, apakah mereka di sini untuk jiwa naga? Mengapa kekuatan besar dari wilayah surgawi utara memiliki dendam dengan jiwa naga? Qiyubufan bertanya dengan bingung. Supremasi telah menggeledah perbendaharaan Aola Guzun, tetapi Aola Guzun tidak dapat menemukan jiwa naga. Setelah pertempuran ini, berita telah menyebar ke wilayah surgawi utara, jadi Aola Guzun tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini, kata Heaven Demon. Apa, supremasi menggeledah perbendaharaan istana Guzun? Jantung Qiyubufan hampir melompat keluar dari dadanya saat mendengar ini. Seberapa beranikah Feng Wuchen? Komandan Iblis Langit, karena mereka datang untuk jiwa naga, mereka pasti datang untuk menyelidiki jiwa naga. Apa yang harus kulakukan dengan kekuatan Transcendent yang mengerikan seperti itu? Qiyubufan menyampaikan pesannya. Supremasi telah memerintahkan bahwa jika mereka tidak menyerang, kami akan membunuh mereka. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan mengawasi mereka secara diam-diam. Begitu mereka menyerang, aku akan membunuh mereka. Kalian tidak perlu melakukan apapun, kata Heaven Demon. Dimengerti, Qiyubufan menyampaikannya. Penjaga toko Qiyubufan, saya telah mengatur agar mereka tinggal di lantai tiga, kata seorang alkemis dengan hormat. Qiyubufan menganggup pelan dan berkata, baiklah, kalian semua kembali dan berkultivasi. Cobalah untuk menerobos ke alam kaisar abadi kuno sesegera mungkin. Kristal jiwa supremasi sangat efektif, jadi jangan keluar. Berkultivasi saja. Iya, beberapa alkemis berkata dengan hormat. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Qiyubufan mencoba menenangkan dirinya. Bagaimanapun, dia menghadapi murid-murid Aula Guzun. Sebagai murid suatu kekuatan Transcendent, mereka pasti sangat arogan. Setelah beberapa saat, Qiyubufan tiba di balkon di lantai tiga dan segera menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Maaf membuatmu menunggu. Ketiga murid Aula Guzun memandang Qiyubufan dengan dingin, masing-masing dari mereka sangat sombong. Saat dia melihat ekspresi mereka, Qiyubufan tersenyum pahit dalam hatinya. Murid-murid dari murid kekuatan Transcendent itu memang sangat arogan. Aku ingin tahu apa yang kalian bertiga cari dariku. Qiyubufan menuangkan anggur untuk tiga kaisar abadi kuno sambil bertanya dengan sopan. Keunggulannya, delapan atribut restoran Feng memang sesuai dengan reputasinya. Tidak heran mereka tidak dapat bekerja sama dengan Kuil Sinra. Mereka memang memenuhi syarat. Bagus, tapi tidak cukup bagus hingga Dragon Soul menyukainya. Aku tidak percaya bahwa Jiwanaga berteman dengan Kuil Sinra karena delapan atribut. Seorang murid mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Jiwanaga sangat kuat, jadi dia seharusnya tidak tertarik pada Kuil Sinra. Namun, Jiwanaga benar-benar membantumu. Sepertinya hubungan antara Kuil Sinra dan Jiwanaga tidak biasa. Murid lainnya tertawa dengan arogan. Kuil Sinra dan Jiwanaga memang ada hubungannya. Kiyubufan tidak menyangkalnya. Lagi pula, banyak orang yang mengetahuinya setelah pertempuran itu. Karena mereka masih berkerabat, kamu pasti sangat mengenal Jiwanaga. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Jiwanaga. Aku tidak bertanya, aku memerintahmu. Seorang murid berkata dengan arogan. Jiwanaga mungkin kuat, tetapi Aula Guzun tidak akan pernah mengecewakan kami. Demi keselamatanmu dan semua orang di Kuil Sinra, sebaiknya kau katakan dengan jujur. Kalau tidak, penyesalan akan terlambat. Ancam murid lainnya. Kiyubufan tidak dapat menahan tawa ketika melihat sikap arogan dan kasar murid-murid Aula Guzun. Apa yang kau tertawakan? Seorang murid berteriak dingin, wajahnya berubah dingin. Kiyubufan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Jiwanaga sangat misterius. Kuil Sinra hanyalah kekuatan kaisar abadi kuno. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk memiliki hubungan dengan Jiwanaga. Bagaimana mereka bisa tahu tentang Jiwanaga? Jika kalian adalah orang-orang Jiwanaga, apakah kalian akan menceritakan semua yang kalian ketahui tentang Jiwanaga kepada Kuil Sinra? Jika kalian bertiga di sini untuk mencari tahu tentang Dragon Soul, silakan pergi. Yang kutahu hanyalah bahwa Kuil Sinra ada hubungannya dengan Dragon Soul, dan itu hanya di permukaan. Kalian salah orang. Kiyubufan berbalik dan pergi. Kiyubufan tidak mau repot-repot membuang waktu dengan ketiga murid sombong ini. Melapor ke Tetua Agung, Kiyubufan tidak peduli dengan ancaman kita. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu apapun tentang Jiwanaga. Haruskah kita memaksa orang-orang Jiwanaga keluar? Seorang murid segera menyampaikan pesan kepada Sing Wuying. Kiyubufan tidak tahu, tapi Dongfang Wushan pasti tahu. Suara Sing Wuying yang galak terdengar. Tetua Agung, Dongfang Wushan tidak ada di restoran angin. Murid itu menyampaikan pesan dengan hormat. Kalau begitu, usir orang-orang Jiwanaga. Sing Wuying menyampaikan pesan dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Sing Wuying sudah menyesal kehilangan kesempatan terbaik untuk mendapatkan kembali ramuan kelas abadi karena dia takut dengan kekuatan Jiwanaga. Demi menghancurkan Jiwanaga, Sing Wuying tak peduli. Baik, Tetua Agung. Murid itu menjawab perintah itu dengan hormat, lalu tiba-tiba meraih Kiyubufan. Jika hanya di permukaan, apa hak kuil sinra untuk menyuruh Jiwanaga menghancurkan persekutuan pil abadi? Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, kau akan kehilangan nyawamu. Seorang murid berkata dengan marah. Kekuatan hisap yang mengerikan mengikat Kiyubufan. Jika kau pintar, kau harus tahu bahwa jika kau bergerak di sini, kau lah yang akan mati. Kiyubufan mencibir tanpa tergesa-gesa. Kami tahu Jiwanaga bersembunyi di dekat sini. Jika kami tidak menyerangmu, mengapa Jiwanaga muncul? Tidakkah kau berpikir begitu? Pemimpin murid itu mencibir, tatapan membunuh terpancar di matanya. Mem, itu masuk akal. Kiyubufan mengangguk, masih tidak panik. Pemimpin para murid dengan paksa menarik Kiyubufan kembali dan berkata dengan dingin, ceritakan kepada kami segalanya tentang Jiwanaga. Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kekuatan Guzun Hall jauh di atas kekuatan Immortal Pilgilt. Mereka tidak ragu dengan perintah Sing Wuying. Namun, mereka meremehkan kekuatan Jiwanaga dan keganasan Jiwanaga yang mulia. Tepat saat aura pembunuh sang murid menyebar, bayangan petir tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Kaka senior, hati-hati, itu Jiwanaga, teriak seorang murid. Huff, seperti yang diharapkan, kau bisa memaksa orang-orang Jiwanaga keluar. Pemimpin para murid berkata dengan galak, tatapannya menyapu bayangan petir yang menakutkan itu. Suara mendesing. Cek cek cek. Kecepatan Heavenly Demon tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Bayangan petir melintas, dan dalam sekejap mata, tiga aliran darah menyembur keluar. Bekas cakar serigala yang mengejutkan tertinggal di leher ketiga murid itu. Ketiga murid kaisar abadi kuno langsung dibunuh oleh iblis surgawi. Petir. Petir bayangan serigala langit, pemimpin para murid menatap iblis surgawi dengan ngeri. 3153. Mata ketiga murid Gu Soverein Hol dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Tetua pertama Aula berdaulat Gu tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Ini sama saja dengan mengirim mereka ke kematian. Di Aula utama Aula Kaisar Gu, raut wajah Siswan Ming berubah drastis saat dia berkata dengan marah, Jiang He dan yang lainnya telah terbunuh. Apa? Ekspresi para petinggi di Aula berubah drastis. Tidak masuk akal, Dragon Soul terlalu sombong. Beraninya dia tidak menaruh Aula penguasa Gu kita di matanya. Tetua kedua menggertakan giginya saat urat-urat biru muncul di wajah tuanya. Jiwa naga pasti telah memakan isi perut macan tutul. Tetua ketiga sangat marah. Penatua pertama, bukankah kamu yang mengawasi mereka? Kenapa kamu tidak melakukan apapun? Siswan Ming bertanya dengan suara berat. Ketua balai, harap tenang. Si Muying mencibir dan berkata dengan kejam, Jiang He dan yang lainnya memang sudah mati, tetapi aku telah menyegel jiwa mereka yang tersisa sebelum mereka menyerang. Tidak sulit untuk menghidupkan kembali mereka. Mendengar ini, Siswan Ming dan yang lainnya tercengang dan tampaknya memahami sesuatu. Penatua pertama, kau ingin menggunakan kematian ketiga murid sebagai alasan untuk berurusan dengan jiwa naga. Tetua kedua bertanya dengan kaget. Itu benar, penjarahan pavilion harta karun tidak dapat dibocorkan, jadi kita tidak punya alasan untuk melakukan apapun. Namun, jika murid-murid Allah Penguasa Gu terbunuh, maka itu masalah yang berbeda. Si Muying mencibir, berita itu akan menyebar dengan cepat. Jiwa naga membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh murid-murid Istana Kaisar Gu, dan meninggal di Restoran Angin. Dragon Soul pertama-tama menghancurkan Immortal Pill Guild dan kemudian membunuh murid-murid Gu Soverein Hall. Begitu berita itu menyebar, penyebab masalahnya tidak akan penting lagi. Yang penting adalah Dragon Soul membunuh murid-murid Gu Soverein Hall. Kita masih bisa memanfaatkan Immortal Soverein King Ran dan yang lainnya. Tetua pertama cerdik dan bijaksana. Si Tian Feng tersenyum kagum. Bukankah Dragon Soul sangat arogan? Kalau begitu, biarkan jiwa naga menjadi musuh dunia abadi surga dan bahkan wilayah surgawi selatan dan mengisolasi jiwa naga. Pada saat itu, penguasa abadi King Ran hanya perlu mengatakan sepatah kata dan berbagai kekuatan di wilayah surgawi selatan akan membantu menegakkan keadilan. Kata Sing Wuying dengan kejam. Harus dikatakan bahwa Sing Wuying sangat licik dan cerdik. Memang benar, semakin tua, semakin bijak. Si Swan Ming tersenyum tipis, biarkan King Ran Immortal venerable dan yang lainnya menjadi kambing hitam, dan kita juga bisa mengetahui kekuatan jiwa naga. Ini adalah ide yang sangat bagus, tetua agung. Si Tian Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, kesombongan jiwa naga berada di luar imajinasi kita. Kita tidak tahu apakah jiwa naga benar-benar tidak takut pada aula penguasa Gu atau apakah dia merasa memiliki kekuatan untuk melawan aula penguasa Gu. Kita akan segera mengetahui jawabannya. Pena tua agung, kapan kita harus bergerak? Tanya tetua ketiga. Tidak usah terburu-buru. Biarlah berita itu tersebar dulu dan biarkan lebih banyak orang di alam surgawi selatan mengetahuinya, kata Sing Wuying dingin, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Kembali ke restoran Win. Iblis surga langsung membunuh tiga murid aula penguasa Gu dan menghilang lagi, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Kiyu Bufan menatap ketiga mayat itu dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aula Guzun kuat, ini adalah wilayah abadi selatan, bukan wilayah abadi utara. Akan tetapi, saat ketiga murid aula Guzun terbunuh, terdengar suara gemuruh dari lantai bawah. Kakak senior Jiang, kakak senior Wang, beberapa teriakan panik terdengar saat beberapa pria bergegas ke lantai tiga. Ketika mereka melihat mayat ketiga murid itu, mereka semua tercengang. Kiyu Bufan, beraninya kau membunuh murid-murid istana Kaisar Gu. Salah satu dari mereka berteriak kepada Kiyu Bufan, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan. Kiyu Bufan mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Ku rasa aku tidak punya kekuatan untuk membunuh seorang ahli kaisar abadi kuno, kan? Kalau begitu, pasti jiwa naga yang melakukannya. Murid lain berteriak dengan marah. Tidak masuk akal, jiwa naga berani membunuh murid-murid aula penguasa Gu. Dia bertindak terlalu jauh. Aula penguasa Gu kita mencicipi delapan atribut di restoran angin, tetapi jiwa naga benar-benar membunuhnya. Murid lain meraung. Kiyu Bufan, jiwa naga, tunggu saja, kami akan segera kembali untuk melapor kepada kepala balai. Para murid segera membawa ketiga mayat itu dan terbang menjauh. Suara mereka sangat keras. Para siuze di restoran angin dan siuze di jalan semuanya mendengarnya dengan jelas. Kiyu Bufan sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Apakah kamu mendengarnya? Murid-murid aula kaisar Gu dibunuh oleh jiwa naga. Itu benar, saya juga mendengarnya. Mereka yang bergegas datang tadi tampaknya adalah murid-murid dari aula kaisar Gu. Sepertinya itu benar. Jiwa naga membunuh murid-murid aula penguasa Gu. Ini, masalah ini akan meledak, aula kaisar Gu adalah kekuatan mengerikan yang setara dengan aula dewa kuno. Bukankah Dragon Soul terlalu berani? Ini buruk, semuanya, cepat pergi. Jiwa naga membunuh murid-murid aula penguasa Gu, aula penguasa Gu pasti akan murka. Di restoran angin, banyak pembudidaya sangat ketakutan, seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka, dan mulai meninggalkan restoran dengan panik. Jiwa naga membunuh murid-murid aula penguasa Gu. Apakah Dragon Soul bosan hidup? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menghadapi Gu Soverein Hall setelah menghancurkan Immortal Pilgilt? Sesuatu yang besar telah terjadi. Domain abadi kuno akan kacau balau. Gu Soverein Hall dan Dragon Soul pasti akan berperang. Jiwa naga terlalu sombong. Penguasa abadi King Yan pasti akan membalas dendam karena telah menghancurkan persekutuan Pil abadi, dan sekarang dia membunuh murid-murid aula penguasa Gu, terlalu sombong. Dia hanya mencari kematian. Para petani di jalan sangat ketakutan. Meskipun ini adalah wilayah abadi selatan, kengerian aula penguasa Gu sudah dikenal di seluruh dunia abadi kuno. Menyinggung aula penguasa Gu tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Saya terus merasa ada sesuatu yang salah. Apakah kita terjebak? Tidak mungkin, istanagu seharusnya tidak mengirim murid-murid mereka untuk mati. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya percaya diri dalam menghadapi jiwa naga, tetapi mengapa aku merasa begitu gelisah? Kiyu Bufan mengerutkan kening dalam-dalam, tetapi dia tidak yakin. Suara mendesing. Iblis surga muncul dengan ekspresi serius, aku merasakan hal yang sama denganmu, tetapi dengan kekuatan aula penguasa Gu, mereka tidak perlu melakukan ini. Panglima Iblis Langit, aku akan pergi ke Istana Kaisar Abadi dan melaporkan masalah ini kepada penguasa tertinggi, kata Kiyu Bufan cepat-cepat. Baiklah, penguasa berdaulat mungkin bisa menebak sesuatu. Heaven Demon mengangguk. Berita itu dengan cepat menyebar dari kota abadi bulan surgawi. Kekuatan di sekitarnya, besar dan kecil, semuanya ketakutan hingga mereka panik. Banyak orang mengutuk jiwa naga karena menjadi pembuat onar. Kehancuran serikat pil abadi telah menyebabkan kekuatan utama domain abadi surga menjadi panik, dan sekarang dia bahkan berani menyinggung aula penguasa Gu, menyebabkan mereka dalam masalah. Aula penguasa Gu sangat marah, dan para ahli yang mengerikan pasti akan turun ke kota abadi bulan surgawi. Ketika perang pecah, kekuatan utama dari domain abadi surga pasti akan menderita dampak yang kuat. Istana Kaisar Abadi Kiyu Bufan keluar dari formasi teleportasi dengan ekspresi serius. Kaka senior Kiyu, mengapa kamu ada di sini? Melihat suara Kiyu Bufan, Jian Chou tersenyum senang. Panglima tertinggi, terjadi sesuatu, apakah penguasa tertinggi ada di sini? Kiyu Bufan bertanya dengan sungguh-sungguh. Tuan yang berdaulat ada di Aula Utama, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Kiyu Bufan berkata dengan sungguh-sungguh, Panglima Iblis Surga baru saja membunuh tiga murid Aula Penguasa Gu, tetapi aku terus merasa bahwa kita telah jatuh ke dalam perangkap, tetapi aku tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Aula Penguasa Gu tidak akan mengirim murid-murid mereka untuk mati, tetapi murid-murid lainnya tampaknya tahu bahwa mereka akan mati, dan dengan sengaja menyebarkan berita itu. Aula Penguasa Gu bertindak begitu cepat, ekspresi Jian Chou menjadi lebih serius. 3154 Di Aula Utama, Kiyu Bufan menceritakan semuanya kepada Feng Wuchen secara rincin. Yang mulia, saya awalnya tidak curiga, tetapi mereka sengaja menyebarkan berita itu untuk membuat saya curiga. Namun, saya tidak yakin, kata Kiyu Bufan dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Itu hanya tipuan kecil, semuanya untuk menghadapi jiwa naga. Mudah dimengerti mengapa mereka menyebarkan berita itu. Itu untuk membuat domain abadi surga dan bahkan domain abadi selatan panik. Mereka yakin bahwa asosiasi pil abadi tidak akan membiarkan ini begitu saja, jadi mereka ingin menggunakan asosiasi itu untuk menguji kekuatan kita. Mereka akan berperan sebagai orang baik dan kita akan berperan sebagai orang jahat. Aku mengerti. Namun, jika memang begitu, dengan kekuatan Istana Gu, mengapa mereka harus mengirim murid-murid mereka ke kematian? Kiyu Bufan tidak dapat memahami hal ini. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Yang paling dihargai oleh kekuatan besar adalah martabat dan reputasi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mereka bisa mengabaikan kehidupan kaisar abadi kuno untuk mencapai tujuan mereka. Kiyu Bufan mengerutkan kening dalam-dalam. Dibandingkan dengan martabat dan reputasi, nyawa murid-murid mereka tidak ada apa-apanya bagi mereka. Demi martabat, reputasi, atau keuntungan, mereka bisa melakukan apa saja. Allah penguasa Gu jelas tidak bermoral, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Feng Wuchen telah mengalami banyak dunia dan telah melihat banyak hal seperti itu. Saya mengerti, kata Kiyu Bufan dengan hormat. Allah penguasa pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja setelah kamu menggeledah perbendaharaan mereka. Begitu mereka mengetahui kekuatan jiwa naga, selama tidak ada ancaman, mereka tidak akan ragu untuk menghancurkan jiwa naga kita, kata Jian Chou dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen tersenyum tipis. Allah kaisar Gu melebih-lebihkan kekuatan mereka dan meremehkan kita. Apakah mereka benar-benar berpikir trik kecil ini dapat mengatasi jiwa naga? Mereka tidak tahu bahwa di hadapan kekuasaan absolut, semua skema dan tipu daya tidak ada gunanya. Tuanku, apa langkah kita selanjutnya? Tanya Jian Chou. Jika mereka ingin bermain, maka aku akan ikut bermain dengan mereka. Aku akan mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Ketika mereka datang mengetuk pintuku, aku akan membunuh mereka satu per satu. Jika dua datang, aku akan membunuh sepasang. Sebelum itu terjadi, aku akan berkultivasi dengan baik dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Feng Wuchen tersenyum santai seolah-olah memusnahkan asosiasi pil abadi dan Allah penguasa Gu adalah masalah sepele. Iya, tuanku yang berdaulat. Jian Chou dan Kiyubufan berkata dengan hormat. Berita tentang murid-murid Allah penguasa Gu yang dibunuh oleh jiwa naga menyebar lebih cepat daripada asosiasi pil abadi. Hanya dalam waktu dua jam, berita itu telah menyebar ke seluruh wilayah abadi surga. Kesombongan jiwa naga telah menyebabkan ketidakpuasan banyak kekuatan di alam surga abadi. Namun, mereka hanya berani marah dan berani berbicara, tetapi tidak berani melakukan apapun terhadap jiwa naga. Jiwa naga itu bahkan berani membunuh seorang murid Aula penguasa Gu, jadi apalagi yang tidak berani dilakukannya. Aula abadi kuno. Di Aula, Komandan Xing An telah melaporkan masalah tersebut kepada penjaga Tianhen. Gu Soverein Hall selalu ingin berurusan dengan Dragon Soul, tetapi sekarang mereka menggunakan metode yang sangat tercelah. Jangan membuat Lord Feng marah, atau mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Gu Soverein Hall menjadi semakin arogan. Adalah baik untuk membiarkan Dragon Soul menekan mereka. Guardian Tianhen mencibir, dia tidak khawatir tentang Dragon Soul. Komandan Xing An berkata dengan hormat, penjaga Tianhen, ada satu hal lagi. Di wilayah abadi surga, semakin banyak pasukan yang tidak senang dengan dibukanya segel Istana Surgawi Kaisar. Baru-baru ini, banyak ahli pergi ke Istana Surgawi Kaisar dan menemukan Tuan Feng dan yang lainnya. Mereka sangat marah. Saya khawatir mereka akan bergabung untuk mengusir Tuan Feng atau membuat masalah di Aula Abadi Kuno. Huff, sekelompok sampah bodoh, penjaga Tianhen berkata dengan galak. Matanya menyipit, dan niat membunuh yang kejam melintas. Dia berkata dengan dingin, biarkan Komandan mengusir mereka semua. Dimengerti, kata Komandan Xing An dengan hormat. Rumah Abadi Penerangan Surgawi Berita tentang jiwa naga yang membunuh murid Aula Penguasa Gu telah menyebar ke Puri Abadi Penerangan Surgawi. Mereka terlalu sombong. Mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada Istana Kaisar Gu. Kata King Ran, yang mulia abadi, dengan dingin. Kedua matanya yang tua menyipit, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dragon Soul membunuh murid Gu Soverein Hall, tidak diragukan lagi itu memprovokasi dan menghina Gu Soverein Hall. Mereka terlalu sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghadapi Dragon Soul? Presiden yang berkata dengan kejam. Ketika dia menyebut Dragon Soul, dia dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Yang mulia Abadi King Ran, mengapa kita tidak bergabung dengan Aula Penguasa Gu untuk menghancurkan jiwa naga? Tanya tetua kedua. Mata presiden yang berbinar, dan dia buru-buru berkata, benar sekali. Dewa Abadi King Ran, dengan kekuatan Aula Penguasa Gu dan kekuatan kita, kita pasti bisa menghancurkan jiwa naga. Mendengar ini, wajah tua Immortal Venerable King Ran menjadi sangat jelek. Aura yang mengerikan meledak saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, jangan bilang aku tidak bisa menghancurkan jiwa naga. Tuan Abadi King Ran, kami tidak bermaksud begitu. Presiden yang dan yang lainnya terkejut. Mereka langsung merasakan ketakutan yang hebat dan tekanan yang tak tertahankan. Hmm. Yang mulia Abadi King Ran berkata dengan muram, Lengren mampu mengalahkan yang mulia Abadi yang tak terukur dalam dua gerakan, jadi pasti ada eksistensi yang lebih kuat di jiwa naga. Kekuatan yang mulia jiwa naga pasti tak terduga. Tidak akan mudah untuk menghancurkan jiwa naga, tetapi aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kehancuran persekutuan pil abadi dan kematian hampir seribu praktisi kuat merupakan provokasi dan penghinaan terhadap yang mulia Abadi King Ran. Sebagai alkemis terkuat di wilayah surgawi selatan, bagaimana mungkin yang mulia Abadi King Ran membiarkan hal ini terjadi? Yang mulia Abadi King Ran, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Hao Chang bertanya sambil menatap yang mulia Abadi King Ran. Ketika Guzun Hol mengambil tindakan, berita tentang terbunuhnya para murid pasti sudah menyebar. Jika Guzun Hol tidak mengambil tindakan, bukankah orang-orang akan menertawakan kita karena kalah dengan jiwa naga? Dengan tindakan Guzun Hol, apakah kita masih perlu mempertaruhkan nyawa kita? Kata yang mulia Abadi King Ran dengan dingin. Ye Hao Chang segera berkata, yang mulia Abadi King Ran benar. Aula Guzun ingin menggunakan persekutuan pil abadi untuk menguji kekuatan jiwa naga, sementara persekutuan pil abadi menunggu mereka berhadapan dengan jiwa naga. Setiap orang punya agendanya sendiri. Suara mendesing. Pada saat ini, Ye Hong Yun, Wu Yuan, dan Little Zi muncul dalam sekejap. Wu Yuan dan Little Zi langsung menuju Aula Utama, sementara Ye Hong Yun pergi menemui Liu Xiner. Mereka tidak bertemu selama beberapa hari dan saling merindukan. Keduanya sudah tahu apa yang terjadi di alam surga abadi segera setelah mereka keluar dari pengasingan. Istri, istriku, Ye Hong Yun berteriak kegirangan begitu dia kembali ke istananya. Mengapa kau berteriak begitu keras? Suara Liu Xiner yang tidak puas terdengar di istana, disertai dengan sedikit rasa jijik. Melihat ekspresi Liu Xiner, hati Ye Hong Yun dipenuhi amarah, namun dia menahannya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan dengan cepat. Aku masih perlu berkultivasi. Liu Xiner berkata dengan marah. Ia tidak lagi mengagumi dan memuja Ye Hong Yun seperti sebelumnya. Bagaimana mungkin Ye Hong Yun tidak merasakan perubahan pada sikap Liu Xiner? Rasa frustrasi dalam hatinya teramat kuat. Istriku, Feng Wu Chen dan Jian Chou telah tiba di alam surga abadi. Ye Hong Yun berkata dengan cepat. Jadi apa? Kau bahkan tidak bisa berurusan dengan dua orang yang tidak berguna. Apa yang bisa kau lakukan di alam surga abadi? Ye Hong Yun, kau mengecewakanku. Liu Xiner sangat marah dan suaranya sangat dingin. 3155. Perkataan Liu Xiner menyentuh titik sensitif Ye Hong Yun. Ye Hong Yun awalnya ingin memberitahu Liu Xiner bahwa kedatangan Feng Wu Chen dan Jian Chou ke alam surga abadi sama saja dengan memasuki wilayahnya. Saat itu, berurusan dengan Feng Wu Chen dan Jian Chou akan semudah membalikkan telapak tangannya. Namun, Ye Hong Yun tidak menyangka Liu Xiner memiliki sikap seperti itu. Ye Hong Yun sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa dia telah membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk menghadapi Feng Wu Chen dan Jian Chou. Dia tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah hilang. Bukan karena Ye Hong Yun lemah, tetapi musuhnya terlalu kuat. Ye Hong Yun telah melakukan yang terbaik, tetapi Liu Xiner tidak menunjukkan perhatian atau dorongan apapun. Sebaliknya, dia menatapnya dengan jijik. Tidak diragukan lagi, ini adalah pukulan terbesar bagi pria manapun. Tidak terkecuali Ye Hong Yun. Jika Liu Xiner mengatakan hal ini kepada orang lain, Ye Hong Yun pasti sudah mengubahnya menjadi mayat. Namun, Liu Xiner adalah istrinya, orang yang dicintainya. Ye Hong Yun tidak bisa melakukannya. Ye Hong Yun hanya bisa menanggungnya. Kamu Hong Yun, ketika aku menikahimu, aku pikir kamu kuat dan dapat dengan mudah menyelesaikan banyak masalah. Tapi apa yang terjadi? Bahkan sekarang, mereka masih bersenang-senang berurusan dengan dua potong sampah. Seberapa tidak kompetennya anda? Tahukah kau betapa besar pengorbananku untukmu? Pernahkah kamu melakukan satu hal untukku yang membuatku puas? Kamu adalah murid kaisar abadi kuno dan dewa abadi kingran. Apa gunanya itu? Kedua sampah itu lebih kuat darimu. Liu Xiner menunjuk ke arah Ye Hong Yun dan memarahinya. Kata-katanya kasar dan tidak memberinya muka. Kau benar, aku tidak berguna. Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri dan membawa kepala mereka kembali kepadamu. Ye Hong Yun menahan amarahnya dan berbalik untuk meninggalkan istana. Ye Hong Yun benar-benar meledak amarahnya. Di istana, Nyonya Ye mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Liu Xiner ini tidak memiliki Yuner di dalam hatinya. Ia hanya ingin menggunakan Heaven Illumination Immortal Abode untuk mengubah nasib keluarga Liu. Ia baru saja menikah dengan keluarga Ye, dan ia berani menunggangi kepala Yuner. Nyonya Ye mendengar percakapan antara Liu Xiner dan Ye Hong Yun. Dia merasa kasihan pada putranya dan merasa kasihan padanya. Sebagai tuan muda dari Heaven Illumination Immortal Abode, dia dipermalukan oleh seorang wanita. Nyonya Ye sangat marah. Ola Utama Hunian Abadi Cahaya Surgawi. Salam, Guru. Ye Hong Yun membungkuh hormat. King Ran Immortal Venerable menganggup dan berkata, Hem, lumayan, kultifasimu telah meningkat pesat. Melihat Ye Hong Yun masuk, Wu Yuan buru-buru berkata, Adik muda, Presiden yang berkata bahwa meskipun Feng Wu Chen dan Jian Chou berada di restoran Feng di kota abadi Bulan Surgawi, Jiwa Naga seharusnya membantu Kuil Sinra. Persekutuan Pil Abadi telah menyerang Dong Fang Wu Shen, yang telah menarik Jiwa Naga. Dari sini, dapat ditebak bahwa Jiwa Naga hanya membantu Kuil Sinra. Mata Ye Hong Yun berkilat penuh niat membunuh. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Aku tahu itu mustahil bagi kedua sampah itu. Jiwa Naga itu kuat, mereka tidak memenuhi syarat. Meskipun restoran Feng bekerja sama dengan Kuil Sinra, Jiwa Naga tidak akan membantu kedua sampah itu karena Kuil Sinra. Jika kita ingin membunuh kedua sampah itu, itu akan semudah membunuh semut. Hal-hal tidak sesederhana itu, Kuil Sinra pasti akan campur tangan. Jika Kuil Sinra campur tangan, itu berarti Jiwa Naga juga akan campur tangan. Jika kamu ingin membunuh Jiwa Naga, kamu tidak dapat melakukannya di restoran Feng. Mereka kurang lebih terkait dengan Jiwa Naga, Ye Hao Chang memperingatkan. Karena Feng Wu Chen dan Jiwa Naga lemah, menurut pandangan mereka, restoran Feng mencoba untuk mengambil hati Kuil Sinra, menggunakan hubungan antara Kuil Sinra dan Jiwa Naga sebagai perlindungan. Bagaimana bisa keberadaan makhluk sekuat Jiwa Naga berada di restoran Feng? Sayangnya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Feng Wu Chen dan Jian Chou adalah dua orang paling berwibawa di Jiwa Naga. Ayah, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ye Hong Yun mencibir, kemarahan di hatinya sudah jauh berkurang. Masalah ini bisa ditunda sementara. Aula Guzun pasti akan mengambil tindakan terhadap Jiwa Naga. Pada saat itu, Jiwa Naga tidak akan terlalu peduli. Itu akan menjadi kesempatan terbaik, kata Master King Ran. Kami mengerti, Ye Hong Yun dan Wu Yuan berkata dengan hormat. Kirim seseorang untuk mengamati Aula Penguasa Gu secara diam-diam. Begitu ada pergerakan, segera laporkan kepada Yang Mulia Abadi ini. Yang Mulia Abadi ini akan melakukan perjalanan ke Pavilion Bulan Surgawi untuk memeriksa luka-luka Yang Mulia Abadi yang tak terukur, kata Yang Mulia Abadi King Ran. Adik kecil, Feng Wu Chen dan Jian Chou tidak akan hidup lama. Wu Yuan mencibir dengan puas. Saudara Wu Yuan, Little Xi dapat membantumu. Little Xi tersenyum lembut, terlihat sangat patuh. Bagus, Wu Yuan tersenyum gembira. Melapor kepada Tuan Muda, saya telah kembali ke Heaven Illumination Immortal Mansion bersama Wu Yuan. Tuan King Ran telah pergi ke Celestial Moon Pavilion. Hanya Kaisar Abadi Kuno yang menjaga abis api mendalam. Kata Little Xi dengan hormat. Sepertinya kamu telah mendapatkan kepercayaan Wu Yuan. Bagus sekali. Si Tian Feng tertawa gembira. Tuan Muda, Wu Yuan tampaknya tidak sepenuhnya mempercayaiku. Aku tidak bisa mendapatkan metode untuk memasuki Ancient Heavenly Soul Array. Namun, karena Immortal Pill Guilt, Tuan King Ran sangat marah. Ini adalah kesempatan yang bagus. Apakah Tuan Muda ingin mencobanya? Kata Little Xi. Tidak perlu, akan ada kesempatan yang lebih baik di masa depan. Susunan Jiwa Surgawi Kuno sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Kata Si Tian Feng. Tuan Muda, Tuan King Ran dan yang lainnya sedang menunggu Aola Guzun untuk mengambil tindakan terhadap Jiwa Naga. Kata Little Xi. Tuan King Ran tampaknya khawatir akan dimanfaatkan oleh Aola Guzun. Tidak masalah, biarkan mereka menunggu. Jika ada kesempatan, cepat dapatkan metode untuk memasuki Arai Jiwa Surgawi Kuno. Kata Si Tian Feng. Ya, Tuan Muda. Jawab Xi Kecil dengan hormat. Dalam waktu sesingkat ini, Wu Yuan tidak tahu bahwa Little Xi telah menyampaikan berita itu kepada Si Tian Feng. Sebuah restoran Feng kecil ingin menjilat Jiwa Naga melalui kuil sinra. Feng Wu Chen, Jian Chou, apakah kalian memenuhi syarat? Ye Hong Yun mencibir dengan jijik di dalam hatinya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, berita itu telah menyebar ke seluruh domain Surgawi Selatan. Namun Aola Guzun tidak melakukan apapun. Hal ini membuat pasukan utama merasa aneh. Aola Guzun tidak melakukan apapun. Mungkinkah mereka takut pada Jiwa Naga? Sudah lima hari, Aola Guzun seharusnya tahu tentang masalah sebesar ini. Tapi mengapa tidak ada gerakan? Aneh, Aola Guzun tidak membalas dendam untuk murid-muridnya. Apakah Jiwa Naga lebih kuat dari Aola Guzun? Apakah ini mungkin? Apa yang terjadi dengan Aola Guzun? Apakah mereka tidak takut ditertawakan? Apakah mereka takut pada Jiwa Naga? Banyak kekuatan di domain Surgawi Selatan sangat bingung. Karena Aola Guzun tidak mengambil tindakan, persekutuan Pil Abadi terus menunggu. Tanpa mereka sadari, Aola Guzun juga sedang menunggu. Saat ia menunggu dan menunggu, waktu terus berlalu. Aola Guzun menjadi bahan tertawaan, begitu pula dengan Serikat Pil Abadi. Tanpa diragukan lagi, Jiwa Naga adalah penerima manfaat terbesar. Beberapa hari setara dengan setengah bulan bagi Jiwa Naga. Dengan bantuan sumber daya kultifasi yang kuat, kekuatan supremasi Jiwa Naga meningkat pesat. Dragon Soul Supremacy sangat gembira. 3156. Qiyu Tian. Feng Wuchen memanggil Qiyu Tian dari Istana Kaisar Surgawi. Baik, Yang Mulia, Qiyu Tian muncul dan berlutut dengan satu kaki. Berapa banyak kaisar abadi kuno dan penguasa abadi kuno yang ada di Jiwa Naga? Feng Wuchen bertanya dan memberi isyarat kepada Qiyu Tian untuk berdiri. Qiyu Tian berkata dengan hormat, Tuanku, ada 738 penguasa abadi kuno di Jiwa Naga. 367 dari mereka berhasil mencapai alam kaisar abadi kuno dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga milikmu. Ada 174 penguasa abadi kuno dan 72 dari mereka berhasil mencapainya dengan bantuan harta karunmu yang kuat dan ramuan dari tetua agung. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Kumpulkan semua penguasa abadi kuno dan penguasa abadi kuno ke Istana Surgawi Kaisar. Pasti banyak yang belum pernah melihatku sebelumnya. Sampaikan beberapa hal kepada mereka. Tuanku, semua orang di Jiwa Naga telah melihatmu sebelumnya, kata Qiyu Tian dengan hormat dan sebuah tubuh energi yang tampak persis seperti milik Feng Wuchen muncul di telapak tangannya. Begitu, Feng Wuchen mengangguk sedikit. Dengan itu, Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan menyiapkan formasi yang besar dan mengerikan. Iya, Yang Mulia, Qiyu Tian berkata dengan hormat dan segera memberi perintah. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut oleh kekuatan formasi itu. Formasi itu menghilang begitu muncul dan dengan kultifasi Qiyu Tian, dia tidak dapat merasakan apapun. Di bidang susunan, Feng Wuchen telah sepenuhnya memahami hakikat Kaisar Suan Zen dan memiliki pemahaman yang lebih dalam. Tuanku, susunan apakah ini? Mengapa saya tidak bisa merasakan gelombang energi apapun? Qiyu Niu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, ini adalah matriks kuno alam pangu. Ini hanyalah matriks yang mengisolasi aura. Di luar istana, tidak ada aura yang dapat dirasakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat dilihat. Selain aku, tidak ada seorang pun yang dapat merasakan keberadaan matriks ini. Ada dunia spasial yang independen di dalam matriks. Dunia spasial, Qiyu Tian bahkan lebih penasaran. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, dunia spasial ini memiliki waktu kultifasi 10 kali lebih lama. Ini hanya untuk istriku dan yang lainnya. Qiyu Tian tertegun ketika mendengar ini. Sepuluh kali lipat waktu kultifasinya, betapa mengerikannya itu. Qiyu Tian dan yang lainnya sudah terkejut dengan keberadaan cincin ruang lima kali. Sepuluh kali sungguh tak terbayangkan. Namun, kata-kata Feng Wuchen lebih mengejutkan Qiyu Tian. Nyonya supremasi, Qiyu Tian membelalakan matanya dan berseru secara naluriah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa Feng Wuchen memiliki seorang istri. Kamu akan tahu nanti, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya masih berada di dunia orang suci. Dengan ruang 10 kali lipat, itu sudah cukup bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Qiyu Tian, dengan kultifasi dan kekuatan garis keturunanmu saat ini, kau mampu melawan seorang yang mulia abadi kuno bintang 9, tetapi masih ada celah antara dirimu dan seorang yang mulia abadi kuno bintang 9 di puncak, kata Feng Wuchen samar-samar. Kekuatan garis keturunan tuanku terlalu mengerikan. Aku telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya, tetapi tubuhku tidak mampu menahannya. Sangat sulit untuk mengendalikan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, jawab Qiyu Tian dengan hormat. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, sudah sangat bagus bahwa kamu bisa mengendalikan kekuatan garis keturunan yang begitu kuat. Semakin jauh kamu melangkah di alam Ancient Immortal Venerable, semakin besar pula jarak antara setiap bintang. Jika kamu tidak memiliki kekuatan dan teknik yang kuat, kamu tidak akan bisa melawan Nine Star Ancient Immortal Venerable. Bahkan lebih sulit untuk berkultifasi setelah mencapai alam Ancient Immortal Venerable. Itulah sebabnya perbedaan kekuatannya begitu besar. Khususnya untuk Ancient Immortal Venerable di atas enam bintang, perbedaannya bahkan lebih besar. Dengan itu, Feng Wuchen mengaktifkan leluhur segala api. Api putih menyala di telapak tangannya dan bahan pemurnian muncul. Dengan jentikan tangannya, dia memurnikan pedang abadi kuno. Aura yang sangat mengerikan menyapu dengan ganas. Pada saat itu, Kiyutian merasa seperti sedang tersedot oleh Aura yang mengerikan ini. Dia langsung dibawa ke dalam badai ki pedang. Perasaan itu adalah keputusasaan yang tak terbayangkan. Pedang abadi kuno kelas sembilan. Wajah Kiyutian dipenuhi ketakutan. Ia langsung ketakutan. Ia merasa tidak bisa bernapas dan jantungnya berhenti berdetak. Dia benar-benar menyaksikan sendiri alat pencipta satu pikiran milik Feng Wuchen. Dia benar-benar menyempurnakan pedang abadi kuno kelas sembilan yang hanya ada dalam legenda. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Pada saat ini, Kiyutian akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak yang mulia jiwa naga dan mengapa masing-masing dari mereka memiliki pedang abadi kuno dan cincin ruang lima kali. Feng Wuchen dapat menyempurnakan pedang abadi kuno kelas sembilan yang mengerikan dengan alat pencipta satu pikiran. Pedang abadi kuno kelas lima dan cincin ruang lima kali tidak ada apa-apanya bagi Feng Wuchen. Kiyutian, sebagai dewa perang terkuat di jiwa naga, keseharusnya memiliki pedang abadi kuno yang sangat kuat. Aku akan menganugerahkan pedang abadi kuno kelas sembilan ini kepadamu. Dengan pedang ini, kau dapat melawan ahli puncak dewa abadi kuno bintang sembilan. Feng Wuchen tersenyum dan melambaikan tangannya dengan santai. Pedang abadi kuno itu terbang ke arah Kiyutian. Berikan, berikan padaku. Kiyutian tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Feng Wuchen benar-benar menganugerahkan pedang abadi kuno kelas sembilan yang mengerikan kepada Kiyutian. Dia merasa tersanjung. Pedang abadi kuno kelas sembilan, teknik pangu, dan kekuatan garis keturunan yang kuat sudah cukup bagimu untuk melawan ahli puncak dewa abadi kuno bintang sembilan. Aku harap kamu akan memiliki cukup kepercayaan diri dan kekuatan untuk menghadapi ahli manapun. Feng Wuchen tersenyum. Tuanku, ini, pedang abadi kuno kelas sembilan ini benar-benar dianugerahkan kepadaku. Kiyutian bertanya dengan tidak percaya. Dia merasa bahwa dia telah terlalu banyak bermimpi dan mimpinya telah menjadi kenyataan. Namun, Kiyutian tidak pernah bermimpi memiliki senjata abadi kuno kelas sembilan. Tentu saja, itu hanya pedang abadi kuno kelas sembilan. Feng Wuchen tersenyum. Di mata Feng Wuchen, pedang abadi kuno kelas sembilan bukanlah apa-apa. Terima kasih, tuanku. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kiyutian mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Napasnya menjadi cepat dan jantungnya berdetak kencang. Teteskan darahmu di sana dan beri nama sesuai keinginanmu. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Beri nama Pedang Dewa Perang Sembilan Surga. Kata Kiyutian bersemangat dan langsung meneteskan darahnya ke pedang itu. Kegembiraan Kiyutian tak terlukiskan. Kiyutian tidak percaya bahwa suatu hari dia akan memiliki pedang abadi kuno kelas sembilan yang legendaris. Pedang Dewa Perang Sembilan Surga, hem, lumayan. Belajarlah lebih giat lagi dalam ilmu pedang. Feng Wuchen tersenyum. Baik, tuanku. Kiyutian berkata dengan hormat. Dia sangat berterima kasih dan diam-diam memutuskan untuk menggunakan hidupnya untuk melindungi jiwa naga. Desir. Pada saat ini, Panglima Sing'an muncul di langit di atas Istana Kaisar Abadi. Hem, aneh. Kemana perginya orang-orang Istana Abadi? Aku tidak bisa merasakan apapun. Komandan Sing'an tertegun. Panglima Sing'an, masuklah. Suara Feng Wuchen terdengar. Panglima Sing'an tercengang dan segera turun. Setelah memasuki Istana Abadi Kaisar, dia melihat Feng Wuchen dan Kiyutian. Dia merasakan aura mengerikan Kiyutian dan Pedang Abadi Kuno kelas sembilan dan sangat terkejut. Pedang Abadi Kuno kelas sembilan. Komandan Sing'an terkejut dan ketakutan di tempat. Dia menatap Pedang Abadi Kuno kelas sembilan di tangan Kiyutian dengan ngeri. Pedang Abadi Kuno kelas sembilan yang legendaris. Panglima Sing'an, ada apa? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Komandan Sing'an bergetar dan tiba-tiba dia tersadar. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tuan Feng, aku telah menemukan Istana Raja Surgawi di Alam Dewa Abadi. 3157. Alam Dewa Abadi. Feng Wuchen menganggup dan bertanya, bagaimana kekuatan Istana Kaisar Langit sekarang? Komandan Sing'an berkata dengan hormat, Tuan Feng, Istana Kaisar Surgawi adalah kekuatan Kaisar Abadi Kuno. Tuan Istana Mutianqi telah mencapai Alam Kaisar Abadi Kuno bintang 3. En, lumayan. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Lagipula, Istana Kaisar Surgawi juga memiliki sekitar lima cincin spasial dan naik dua tahun lebih awal dari Feng Wuchen. Sudah sangat bagus bahwa dia telah mencapai Alam Kaisar Abadi Kuno. Feng Wuchen bertanya, bagaimana kultifasi Mu Qing Feng? Kaisar Abadi Kuno bintang 2, jawab Komandan Sing'an dengan hormat. Tidak buruk, Feng Wuchen tersenyum. Mu Qing Feng adalah seorang jenius dari Istana Kaisar Surgawi, jadi kultifasinya secara alami tidak akan terlalu buruk. Tuan Feng, apakah Anda ingin Balai Dewa Abadi menjaganya? Tanya Komandan Sing'an. Itu tidak perlu. Feng Wuchen tersenyum. Tetapi Istana Kaisar Langit tampaknya sedang dalam masalah, kata Komandan Sing'an. Masalah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, masalah apa? Panglima Sing'an berkata dengan hormat, sepertinya Istana Kaisar Langit telah menjadi incaran para Kaisar Abadi Kuno karena harta karun spasial mereka. Biarkan Balai Dewa Abadi mengirim orang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Siapapun yang menyentuh Istana Kaisar Surgawi akan dihancurkan, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dipahami. Saya permisi dulu, kata Komandan Sing'an dengan hormat dan segera pergi. Leng Ren, Jing Lin, kalian boleh masuk sekarang. Setelah Komandan Sing'an pergi, tahanan Tian menatap ke dalam kehampaan dan berkata, Swiss Swiss Swiss. Leng Ren, Jing Lin, dan para Dewa Kuno dan Kaisar Abadi Kuno lainnya muncul pada saat yang sama. Jelas bahwa mereka telah tiba sangat awal. Salam, Tuan, Leng Ren dan 200 orang lainnya berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Melihat para yang mulia jiwa naga ini, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, bangunlah. Di antara para ahli ini, Feng Wuchen belum pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya. Namun, Dragon Soul Venerable mengenali Feng Wuchen, tetapi itu juga pertama kalinya sebagian besar dari mereka melihat Feng Wuchen secara langsung. Yang mulia jiwa naga tahu bahwa pedang abadi kuno, cincin luar angkasa lima kali, dan banyak sumber daya kultifasi kuat yang mereka miliki sekarang semuanya berasal dari pria ini. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat tubuh utamanya, kengerian Feng Wuchen telah lama menyebar di antara para Dragon Soul Venerable. Mereka tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Bahkan makhluk mengerikan seperti kiyutian pun bersedia tunduk pada Feng Wuchen. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa mengerikannya Feng Wuchen. Banyak dari kalian yang baru pertama kali melihat tubuh asliku. Kalian pasti sangat terkejut, kan? Kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terkejut bahwa Master Jiwa Naga sebenarnya adalah seorang junior muda. Aku ingin tahu apakah Master Muda Jiwa Naga cukup kuat untuk mengendalikan Jiwa Naga. Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum. Meskipun aku masih muda, kultifasiku akan membuatmu takut setengah mati. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kekuatanku bahkan tidak sebanding dengan Dewa Emas. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Dragon Soul Venerable dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Namun, mereka juga terhibur oleh Feng Wuchen dan tidak meremehkannya sedikitpun. Aku ingin tahu, apa kultifasi yang mulia sekarang? Leng Ren bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak takut untuk mengatakannya dengan lantang. Segera, dia mengedarkan energi spiritualnya dan berkata sambil tersenyum. Benar. Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 tidak berbohong kepadamu. Kekuatan seorang Kaisar Abadi Kuno Bintang 6 memang kalah dengan para Kaisar Abadi Kuno dan Yang Mulia Dewa Kuno ini. Dia memang lebih rendah dibandingkan dengan seorang Dewa Emas. Namun, Yang Mulia Jiwa Naga masih tidak berani meremehkannya dan mengira Feng Wuchen sedang bercanda. Namun, jika Jian Chou dan Ning Tian Cheng ada di sini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Kecepatan kultifasi yang mengerikan seperti ini benar-benar tidak bisa dipahami. Kecepatan kultifasi yang mulia benar-benar mengerikan. Tidak terbayangkan, Kiyu Tian sangat terkejut. Dalam ilusi itu, Feng Wuchen hanyalah seorang Dewa Abadi Kuno. Tidak lama kemudian, ia menjadi Kaisar Abadi Kuno Bintang 6. Bahkan dengan cincin ruang lima kali dan mutiara ilahi penentang surga, mustahil baginya untuk berkultifasi pada kecepatan yang begitu mengerikan. Kiyu Tian tiba-tiba merasakan sesuatu dan segera mengirimkan suaranya, Yan Hu, ada susunan isolasi aura di Istana Abadi Berdaulat. Kamu bisa langsung memasuki istana. Dimengerti, jawab Yan Hu. Yang Mulia, Yan Hu dan Gui Su sedang dalam perjalanan menuju wilayah Abadi Selatan, Kiyu Tian melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir. Desir, desir. Setelah beberapa saat, Yan Hu, Ao Zu, Les Piton, dan Gui Su memimpin banyak Yang Mulia Dewa Kuno dan Kaisar Dewa Kuno untuk muncul di Alun-Alun. Salam, Yang Mulia. Ratusan orang berlutut dengan satu kaki penuh hormat. Bangunlah, Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Yang Mulia. Ratusan orang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Melihat ke arah kerumunan, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Yang Mulia Dewa Kuno Jiwa Naga, 174 orang. Yang Mulia Kaisar Dewa Kuno Jiwa Naga, 738 orang. Totalnya 912 orang. Hari ini, aku tidak memanggilmu ke sini untuk berhadapan dengan Balai Penguasa Kuno. Meskipun kamu telah mengembangkan teknik kultivasi unik jiwa naga dan teknik gerakan yang kuat, kamu masih akan menghadapi musuh yang lebih kuat. Oleh karena itu, aku memanggilmu ke sini untuk memberimu beberapa metode untuk meningkatkan kekuatan tempurmu sementara. Setelah itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya, lalu sebuah formasi lingkaran emas yang besar dan misterius muncul di Alun-Alun. Pada saat ini, semua orang langsung merasakan kekuatan tempur mereka meroket. Itu sebenarnya adalah susunan untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Selain tuan muda dari empat ras, para mulia jiwa naga lainnya terkejut. Kekuatan tempur para dewa abadi kuno dan Kaisar Dewa Kuno telah meningkat pesat. Sang jiwa naga mulia sangat terkejut. Deretan mengerikan macam apa ini? Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi, dan susunan cahaya putih lain muncul di Alun-Alun. Detik berikutnya, yang mulia jiwa naga merasakan energi atribut angin yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah susunan untuk meningkatkan kecepatannya. Sang jiwa naga mulia terkejut lagi. Apakah ini teror dari penguasa jiwa naga? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kedua susunan ini dapat membantumu meningkatkan kekuatan dan kecepatan tempurmu. Jika kamu menghadapi seorang ahli yang tidak dapat kamu kalahkan, kamu dapat menggunakan susunan ini untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi, dan pemandangan ajaib muncul di detik berikutnya. Dua susunan raksasa itu langsung berubah menjadi versi kecil dari susunan itu dan menghantam dahi Dragon Soul venerable. Aku sudah menanamkan formasi itu ke dalam tubuhmu. Selama kamu mengaktifkan formasi itu, kekuatan tempurmu akan meningkat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia jiwa naga mengucapkan terima kasih dengan hormat. Ayah. Feng Wuchen lalu menempelkan kedua telapak tangannya, lalu sejumlah besar klon Feng Wuchen pun muncul. Melihat pemandangan ini, Sang jiwa naga pun terkejut dan bingung. Ini adalah teknik transformasi, bukan klon. Peng-peng-peng. Dengan satu pikiran, semua klon Feng Wuchen memadatkan api putih pada saat yang sama, memancarkan aura yang amat menakutkan dan mendominasi, menyebabkan Yang Mulia jiwa naga gemetar ketakutan. Adegan berikutnya membuat Dragon Soul venerable semakin terkejut. Sejumlah besar Feng Wuchen mengeluarkan bahan pemurnian pada saat yang sama, dan kemudian, di bawah tatapan mereka yang sangat terkejut, mereka langsung memurnikan pedang abadi kuno kelas tujuh pada saat yang sama. Mendesis. Melihat kejadian ini, Sang jiwa naga yang mulia menghirup udara dingin karena terkejut, dan masing-masing dari mereka begitu takut hingga jiwa mereka terbang menjauh. 3158. Ketujuh. Senjata abadi kuno kelas tujuh. Tuan benar-benar dapat menempas senjata abadi kuno kelas tujuh. Ini, senjata macam apa ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Bukankah klon digunakan untuk membuat senjata juga? Saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Pembuatan senjata dengan pikiran, dan semua klon dapat melakukannya pada saat yang sama. Itu terlalu menakutkan. Aku tidak percaya. Bahkan seorang alkemis supremasi abadi kuno tidak dapat menempas senjata abadi kuno kelas tujuh dengan mudah, kan? Dan api guru sangat menakutkan. Apakah kalian pernah melihat api putih sebelumnya? Para supremasi jiwa naga berseru. Mereka sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir copot. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah mereka sedang melihat monster. Meskipun mereka bukan alkemis, mereka pasti pernah melihat penyempurnaan peralatan dan kemampuan untuk menciptakan artefak dengan pikiran. Namun, tidak seorang pun dari mereka pernah melihat kemampuan Feng Wuchen untuk menciptakan hampir seribu klon dan menciptakan artefak dengan pikiran pada saat yang bersamaan. Tak satu pun klon gagal. Semuanya 100% berhasil. Bahkan Qiyu Tian, yang telah melihat Feng Wuchen menempa pedang abadi kuno tingkat ke-9, masih terkejut dengan pemandangan ini. Di aula, tetua Gu Yue tercengang. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya dunia alkimia Feng Wuchen. Feng Wuchen telah menciptakan total 912 klon. Oleh karena itu, ia telah menempa total 912 pedang abadi kuno kelas tujuh. Langkah Feng Wuchen benar-benar mengejutkan supremasi jiwa naga. Siapa di dunia abadi kuno yang bisa menempa begitu banyak senjata abadi kuno kelas ke-7 dalam sekejap? Xing Wu Ying, supremasi abadi king ran, dia king. Tidak satu pun yang mungkin. Meskipun mereka merupakan alkemis supremasi abadi kuno dan dapat menempa senjata abadi kuno kelas ke-7, mustahil bagi mereka untuk menempa senjata abadi kuno kelas ke-7 seperti Feng Wuchen. Jika tidak, setiap orang di pasukan mereka akan memiliki senjata abadi kuno kelas ke-7. Hanya master jiwa naga, Feng Wuchen yang bisa melakukannya. Dragon Soul supremacy akhirnya menyadari betapa mengerikannya Master of Dragon Soul. Hu 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 hu. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan klon-klon itu menghilang. Kemudian, 912 pedang abadi kuno kelas tujuh terbang ke masing-masing supremasi jiwa naga. Melihat pedang yang melayang di hadapan mereka, para supremasi jiwa naga kembali terkejut. Feng Wuchen telah menunjukkan gerakan yang sangat ajaib dan mengerikan. Dia benar-benar telah menganugerahkan pedang abadi kuno tingkat tujuh kepada mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pedang abadi kuno tingkat tujuh sudah cukup untuk meningkatkan kecakapan tempurmu. Saat kau bertemu musuh yang lebih kuat darimu, formasi susunan dan pedang abadi kuno tingkat tujuh dapat membantumu membalikkan keadaan. Tentu saja, jika kultifasimu jauh lebih tinggi darimu, tidak mungkin kau bisa mengalahkan mereka. Kau harus tahu batas kemampuanmu. Formasi dan pedang abadi kuno tingkat tujuh adalah kekuatan tersembunyimu. Don, senjata abadi. Senjata jiwa naga. Jiwa naga jangan biarkan master jiwa naga. Jiwa. Jiwa jiwa jiwa. Master. Menguasai bawahan ini akan menjanjikan kesetiaannya kepada jiwa naga. Dalam hidup, kau adalah penguasa tertinggi jiwa naga. Dalam kematian, kau adalah hantu jiwa naga. Cold Blade berlutut dengan hormat. Terima kasih, Tuanku. Bawahan ini akan menjanjikan kesetiaannya kepada Jiwa Naga. Dalam hidup, aku adalah penguasa tertinggi Jiwa Naga, dan dalam kematian, aku adalah penguasa tertinggi Jiwa Naga. Penguasa tertinggi Jiwa Naga juga dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Suaranya yang nyaring dan jernih bergema di Istana Abadi untuk waktu yang lama. Tak ada kata yang dapat menggambarkan luapan emosi Sang Jiwa Naga saat ini. Formasi susunan dan pedang abadi kuno kelas 7 tidak diragukan lagi telah meningkatkan kecakapan tempur mereka. Kekuatan Jiwa Naga telah meningkat tanpa disadari. Feng Wuchen tersenyum puas, penguasa tertinggi Jiwa Naga memiliki cincin ruang 5 kali, teknik kultivasi yang kuat, dan sumber daya kultivasi yang kuat. Kecepatan kultivasi Anda lebih cepat daripada siapapun di dunia abadi kuno. Bahkan mereka yang disebut jenius teratas di dunia abadi kuno lebih rendah daripada penguasa tertinggi Jiwa Naga kami. Semakin banyak waktu, semakin cepat kultivasimu meningkat. Aku harap sebelum perang, kamu akan menjadi lebih kuat, dan Jiwa Naga juga akan menjadi lebih kuat. Aku tidak meminta banyak darimu. Kau harus mematuhi perintahku dan setia pada Jiwa Naga. Kami mematuhi perintah pemimpin tertinggi. Darah pemimpin tertinggi Jiwa Naga mendidih saat dia meraum dengan gembira. Dengan penguasa tertinggi Jiwa Naga dan penguasa tertinggi Jiwa Naga yang begitu mengerikan dan kuat, yang juga memiliki senjata abadi kuno yang kuat, cincin luar angkasa 5 kali, dan sumber daya kultivasi yang kuat, siapakah yang akan mengkhianati Jiwa Naga kecuali mereka adalah orang bodoh. Sangat bagus. Kembalilah dan tingkatkan kecepatan penguatan Jiwa Naga. Biarkan lebih banyak orang bergabung dengan Jiwa Naga kita. Lima dewa perang akan tetap tinggal. Feng Wuchen tersenyum puas. Ya, penguasa tertinggi Jiwa Naga segera menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Feng. Feng Wuchen mengaktifkan leluhur semua api dan sekali lagi menggunakan penciptaan artefak dengan pikiran. Lima pedang abadi kuno kelas sembilan langsung disempurnakan. Aura yang sangat mengerikan langsung memenuhi seluruh istana kaisar abadi. Pedang abadi kuno kelas sembilan. Melihat kejadian ini, Yan Hu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka langsung ketakutan, dan jantung mereka yang berdebar kencang hampir melompat keluar. Pedang abadi kuno tingkat tujuh telah mengejutkan mereka. Melihat pedang abadi kuno kelas sembilan yang legendaris disempurnakan oleh Feng Wuchen dalam sekejap bagaikan sihir, keterkejutan Yan Hu dan para dewa perang lainnya tak terlukiskan. Hu, hu, hu. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan lima pedang abadi kuno kelas sembilan terbang ke arah Yan Hu dan yang lainnya, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Teteskan darahmu untuk mengikat mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah tuan mereka. Sebagai dewa perang jiwa naga, kau seharusnya memiliki pedang abadi kuno yang kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, tuanku. Yan Hu dan yang lainnya tiba-tiba tersadar dan mengucapkan terima kasih dengan gembira. Kemudian, mereka segera meneteskan darah mereka untuk mengikat pedang, seolah-olah mereka takut pedang itu akan lari. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, pedang abadi kuno kelas sembilan dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu. Dengan kultifasimu saat ini, dengan bantuan pedang abadi kuno kelas sembilan dan seni pangu yang kuat, kau dapat bertarung melawan yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Yang ingin kukatakan padamu adalah tidak seorang pun di dunia abadi kuno, tidak ada kekuatan apapun, termasuk kekuatan kuno dan ras mimpi buruk, yang perlu takut. Siapapun yang menentang jiwa naga harus mati. Anda hanya perlu melakukan segala sesuatunya dengan berani. Anda tidak perlu takut pada apapun. Baik, Tuan Besar, Kiyu Tian dan yang lainnya berkata dengan hormat. Darah mereka mendidih lagi. Meskipun Feng Wuchen sombong, dia punya hak untuk bersikap sombong. Feng Wuchen menatap Gui Su dan berkata, Gui Su, aku sudah tahu tentang masalahmu. Istana abadi hantu dunia bawah memang kuat, tetapi jika kamu ingin membalas dendam, kamu dapat melakukannya kapan saja. Kamu putuskan sendiri masalahmu. Balahan mengerti, kata Gui Su dengan hormat. Feng Wuchen melanjutkan, kau harus ingat bahwa aku telah menganugerahkanmu gelar dewa perang jiwa naga. Aku adalah pendukung terkuatmu. Aku dapat membantumu menyelesaikan apapun yang tidak dapat diselesaikan. Balahan mengerti, terima kasih, Tuan Besar. Kiyu Tian dan yang lainnya berkata dengan hormat. Gelombang kehangatan yang kuat mengalir di hati mereka, dan mata mereka basah. Baiklah, kalian semua boleh kembali. Meskipun jiwa naga sekarang jauh lebih kuat, masih ada celah antara kita dan kekuatan tertinggi. Semakin banyak orang di jiwa naga, semakin baik. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Bawahan akan melakukan yang terbaik untuk membuat jiwa naga lebih kuat sesegera mungkin. Kiyu Tian dan yang lainnya berkata dengan hormat. 3.159. Lima hari berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Persekutuan Pil Abadi dan Aula Guzun masih tidak bergerak, seolah-olah mereka benar-benar takut pada jiwa naga. Tidak apa-apa jika Persekutuan Pil Abadi tidak berani bergerak, tetapi sebagai kekuatan Transenden, Aula Guzun seharusnya tidak takut pada jiwa naga. Tetapi setelah sekian hari, Aula Guzun masih belum juga melakukan gerakan apapun. Persekutuan Pil Abadi dan Aula Guzun tidak berani bergerak, seolah-olah mereka ingin menyelesaikan masalah ini. Secara logika, kekuatan utama dari domain abadi surga seharusnya lega. Akan tetapi sebaliknya, kekuatan utama di domain surga abadi tidak merasa lega sama sekali, dan malah menjadi semakin panik. Mereka semua tahu betul sifat Guzun Hall. Aula Guzun. Di dalam Aula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Si Suan Ming dan para tetua sama sekali tidak tampak marah atau cemas. Seolah-olah rumor di luar tidak ada hubungannya dengan mereka. Si Suan Ming berkata dengan acu tak acu, sudah begitu banyak hari berlalu, yang mulia abadi King Ran benar-benar tenang. Kita semua adalah teman baik, jadi tidak memalukan untuk meminta bantuan dari Aula Guzun. Si Muying tersenyum tipis. Bukankah kita tahu karakter yang mulia abadi King Ran? Penatua pertama, yang mulia abadi King Ran dan yang lainnya tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Si Tian Feng tersenyum tipis. Si Muying mengelus jenggot putihnya dan mencibir. Persekutuan Pil Abadi telah hancur, jadi yang mulia abadi King Ran tidak akan melepaskannya. Dia secara alami lebih cemas daripada kita. Persekutuan Pil Abadi tidak sekuat jiwa naga, jadi yang mulia abadi King Ran akan datang kepada kita untuk meminta bantuan dalam beberapa hari, kecuali dia tidak ingin membalas dendam. Murid-murid yang dikirim oleh Aula Guzun telah terbunuh, tetapi mereka telah dihidupkan kembali dengan bantuan Si Muying, jadi mereka tidak menderita kerugian apapun. Oleh karena itu, Aula Guzun tidak terburu-buru sama sekali. Si Muying sengaja mengirim para murid menuju kematian mereka karena dia punya alasan untuk berurusan dengan jiwa naga, dan karena Aula Guzun adalah satu-satunya kekuatan besar yang dapat membantu Persekutuan Pil Abadi berurusan dengan jiwa naga. Persekutuan Pil Abadi tidak punya pilihan selain meminta bantuan Aula Guzun. Penatua pertama, menggunakan Immortal Pil Guild untuk menguji jiwa naga adalah langkah yang brilian. Si Tian Feng tersenyum senang. Hunian Abadi penerangan surga. Tidak ada pergerakan dari Aula Guzun untuk waktu yang lama. Ditambah dengan ejekan dan ejekan dari luar, King Ran Immortal, Ye Hao Chang, dan yang lainnya menjadi marah. Di Aula Utama, wajah tua King Ran Immortal venerable tampak sangat muram. Semua orang bisa merasakan kemarahan King Ran yang mengerikan. King Ran yang abadi tidak berbicara, jadi baik Ye Hao Chang maupun Presiden yang tidak berani berbicara. Suasana yang berat dan menyesakkan memenuhi Aula, menyebabkan seseorang merasa sangat tidak nyaman. Mereka ada di sini, King Ran tiba-tiba berkata. Pada saat ini, cahaya putih cemerlang tiba-tiba menyala di Aula. Tak lama kemudian, cahaya itu berubah menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam. Tamu tetua, Presiden yang dan yang lainnya membungkuk hormat. Salam, Master Abadi Dong Yan, Ye Hao Chang dan para petinggi lainnya dari Heavenly Illumination Immortal Abode membungkuk hormat. Tria tua berjubah hitam itu adalah tetua tamu dari persekutuan Pil Abadi, penguasa Abadi Dong Yan. Dia adalah penguasa Abadi Kuno Bintang 4 dan seorang alkemis penguasa Abadi Kuno. Statusnya setara dengan penguasa Abadi King Ran. Wajah tua Dong Yan Immortal Venerable tampak sangat serius. Jelas, dia sudah tahu apa yang telah terjadi. King Ran Immortal Venerable berkata dengan suara yang dalam, Dong Yan Immortal Venerable, apa pendapatmu tentang masalah ini? Semua mata tertuju pada Dong Yan Immortal Venerable. Dong Yan Immortal Venerable menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Immeasurable Immortal Venerable sangat kuat, tetapi dia tetap dikalahkan oleh Dragon Soul dengan satu serangan. Immortal Pilgilt memang kuat, tetapi saya khawatir mereka masih belum sebanding dengan Dragon Soul. Kita tidak tahu seberapa kuat pemilik Dragon Soul, dan kita tidak tahu berapa banyak ahli Dragon Soul yang lebih kuat dari Leng Ren. Maksudmu kita hanya bisa meminta bantuan dari Gu Zun Hall? Ye Hao Chang bertanya dengan hormat. Tidak ada jalan lain kecuali Kao La Gu Zun. Dong Yan Immortal Venerable mengangguk. King Ran Immortal Venerable mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Si Suan Ming dan yang lainnya tidak melakukan apapun ketika murid dari Gu Zun Hall terbunuh. Jelas, mereka yakin bahwa kita akan meminta bantuan mereka dan menggunakan kita untuk menguji kekuatan Jiwa Naga. Mereka hanya mengirim kita menuju kematian. Tuan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan, tetapi saya harus mengatakannya sekarang. Ye Hong Yun berkata dengan hormat. Ada apa? Tanya King Ran Immortal Venerable. Ye Hong Yun berkata dengan hormat, belum lama ini, Jiwa Naga menggeledah perbendaharaan Istana Gu Zun. Ramuan abadi dan benang sari abadi milik Sing Wuying, serta semua harta berharga di perbendaharaan, semuanya digeledah. Sing Wuying sangat marah karenanya. Apa? Jiwa Naga mengobrak abrik perbendaharaan Istana Gu Zun. King Ran Immortal Venerable terkejut. Benarkah ini? Tanya Dong Yan Immortal Venerable dengan kaget, jelas tidak dapat mempercayainya. Ye Hong Yun berkata dengan hormat, itu benar. Kakak senior dan aku berada di Aula Gu Zun saat itu dan juga melihat perbendaharaan Aula Gu Zun digeledah. Jiwa Naga menggeledah perbendaharaan Aula Gu Zun. Presiden Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan dan kebingungan. Ye Hao Chang dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut, jantung mereka berdetak kencang. Jiwa Naga benar-benar berani mengobrak abrik perbendaharaan Aula Gu Zun. Tidak heran dia berani membunuh murid-murid Aula Gu Zun. Dia sama sekali tidak menganggap serius Aula Gu Zun. Perbendaharaan harta karun telah digeledah, dan Jiwa Naga telah membunuh banyak ahli dari Aula Gu Zun di alam jiwa abadi. Si Tian Feng pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, dan Sing Wuying pasti tidak akan tinggal diam. Lanjut Ye Hong Yun. Guru, saudara muda benar. Tetua Agung Sing Wuying sangat marah karena ramuan abadi dan benang sari abadi di jarah. Dia pasti tidak akan membiarkan Jiwa Naga pergi. Meskipun mereka ingin menggunakan kita untuk menguji Jiwa Naga, mereka pasti akan mengambil tindakan, Wu Yuan menambahkan. Ye Hong Yun berkata lagi, Tuan, jika Aula Gu Zun benar-benar ingin kita mati, kita harus menyebarkan berita itu. Itu pasti akan mengejutkan seluruh dunia abadi kuno. Aula Gu Zun mungkin tidak akan tahan dengan ejekan dari banyak kultifator di dunia abadi kuno. Sangat bagus, sangat bagus. Haha, King Ran Immortal Venerable tertawa gembira. Sekarang setelah dia memiliki sesuatu di Gu Zun Hall, dia menjadi sangat percaya diri. Jika begitu, mari kita pergi ke Aula Gu Zun, kata Dong Yan Immortal Venerable dan menghilang dalam sekejap. Kirim seseorang untuk mengawasi restoran Feng. Sampaikan perintahnya, semua ahli dari Immortal Pilgilt dan semua pasukan utama bersiap. King Ran Immortal Venerable memberi perintah dan menghilang dalam gumpalan energi abadi. Baik, Guru, Presiden Yang Dan yang lainnya berkata dengan hormat sambil tersenyum di wajah mereka. Setelah menahannya berhari-hari, mereka akhirnya bisa membalas dendam. Saudara Ye, Feng Wu Chen, dan Jian Chou telah muncul di restoran Feng. Pada saat ini, suara Bai Jun terdengar. Alasi mereka, begitu mereka meninggalkan kota abadi bulan surgawi, kirim seseorang untuk mengambil tindakan segera setelah ada kesempatan. Ye Hong Yun berkata melalui transmisi suara. Matanya menyipit dengan jejak niat membunuh yang kejam. Dimengerti, jawab Bai Jun. Feng Wu Chen, Jian Chou, saat kalian datang ke dunia abadi surga, aku punya 10 ribu cara untuk membunuh kalian. Restoran Feng kecil ingin menjilat Jiwa Naga. Kali ini, Immortal Pilgilt dan Gu Zun Hall telah bergandengan tangan. Jiwa Naga bukanlah apa-apa. Ye Hong Yun mencibir dengan bangga di dalam hatinya, seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis Feng Wu Chen dan Jian Chou. 3160. Wilayah Surgawi Utara, Istana Gu Zun. Di dalam istana, Xing Wu Ying tersenyum dan berkata, penguasa abadi King Ran ada di sini, begitu pula penguasa abadi Dong Yan. Dua alkemis terkuat dari penguasa abadi kuno di wilayah Surgawi Selatan masih harus meminta bantuan kita. Hanya kita, Istana Gu Zun, yang akan membantu mereka. Si Tian Feng tersenyum dan berkata dengan nada sarkastis. Kekuatan Jiwa Naga sangat mengerikan, dan tidak banyak orang di wilayah Surgawi Kuno yang berani memprovokasinya. Fakta bahwa penguasa abadi yang tak terukur dikalahkan oleh Jiwa Naga dalam satu serangan telah mengejutkan seluruh wilayah Surgawi Kuno. Dua alkemis penguasa abadi kuno dari wilayah Surgawi Selatan. Ayo kita keluar dan sambut mereka. Si Xuan Ming tersenyum dan berjalan keluar istana, diikuti oleh Xing Wu Ying dan para tetua lainnya. Sayang sekali aku tidak punya cara untuk memasuki formasi Jiwa Surgawi Kuno. Kalau tidak, ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk menghancurkannya dengan paksa. Pikir si Tian Feng. Tapi mungkin ada kesempatan setelah pertempuran ini. Bahkan jika tidak ada, Little Xi tidak akan mengecewakanku. Si Tian Feng tersenyum dingin, tetapi dia tidak terburu-buru. King Ran Immortal Soverein dan Dong Yan Immortal Soverein muncul di langit di atas istana Gusun. Si Xuan Ming, Xing Wu Ying, dan yang lainnya baru saja keluar dari Aola Utama. Mereka semua tersenyum saat menyambut mereka dengan sopan. Selamat datang, King Ran Immortal Soverein dan Dong Yan Immortal Soverein di istana Gusun. Si Xuan Ming tersenyum senang. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka adalah teman baik. Tetapi siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa istana Gusun dan King Ran Immortal Soverein hanyalah teman di permukaan. Jika bukan karena Xing Wu Ying, King Ran Immortal Soverein pasti akan berselisih dengan istana Gusun. Meskipun Si Xuan Ming kuat, King Ran Immortal Soverein waspada terhadap Xing Wu Ying, bukan Si Xuan Ming. Bagaimanapun, kekuatan jiwa Xing Wu Ying berada di atasnya. Si Tian Feng menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Salam, para senior. Ketua Ola Ming, para tetua, lama tak berjumpa. King Ran Immortal Soverein tersenyum dan berkata dengan sopan. Kultifasi Hallmaster Ming semakin kuat. Penguasa Abadi Dong Yan tersenyum dan menatap Xing Wu Ying lalu berkata, kekuatan jiwa tetua Wu Ying juga semakin kuat. Kami berdua tidak dapat mengejarmu. Xing Wu Ying tersenyum tipis dan berkata, Yang Mulia Abadi Dong Yan telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Tingkat kemampuannya dalam alkimia juga meningkat pesat. King Ran Immortal Soverein, Dong Yan Immortal Soverein, silakan masuk ke Ola Utama. Si Xuan Ming tersenyum sopan dan menyambut mereka secara langsung. Terima kasih, Ketua Ola Ming. King Ran Immortal Venerable dan Dong Yan Immortal Venerable tersenyum sopan. King Ran Immortal Venerable dan Dong Yan Immortal Venerable memiliki status dan prestise yang tinggi di Southeran Immortal Domain. Bahkan Guzun Hall, kekuatan Transcendent, harus memberi mereka sedikit muka. Setelah bertukar basa-basi, Si Xuan Ming langsung ke pokok permasalahan dan bertanya sambil tersenyum, King Burning Immortal Venerate, apa yang membawamu ke sini hari ini? Kenapa kau bertanya padahal kau sudah tahu jawabannya? Apakah kau benar-benar mengira aku bodoh? King Ran Immortal Venerable berkata dingin di dalam hatinya. Namun, dia menghela nafas dan berkata, Huh, tentu saja aku di sini untuk Immortal Pill Association. Si Xuan Ming menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, kami juga mendengar tentang asosiasi Pill Abadi. Jiwa Naga tidak hanya kuat, tetapi juga sangat arogan. Ketika dia berada di dunia jiwa abadi, dia membunuh lebih dari sepuluh ahli dari Aola Guzun. Sekarang, dia telah membunuh tiga murid Aola Guzun. Ketika kita berada di dunia jiwa abadi, Aola Guzun sudah tahu bahwa jiwa naga sangat misterius. Tidak banyak orang yang tahu tentang jiwa naga. Jiwa naga sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyentuh orang-orang di Aola Guzun. Aola Guzun telah menyelidiki secara diam-diam latar belakang jiwa naga, tetapi sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Sing Wuying menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyeratkan bahwa Aola Guzun tidak berani bertindak gegabuh. Orang tua ini benar-benar licik. Uji jiwa naga. Dongyan Immortal Venerable berkata dengan marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Jiwa naga yang mengalahkan yang mulia abadi yang tak terukur sangatlah kuat. Akan tetapi, ketika kita berada di dunia jiwa abadi, seorang yang mulia abadi kuno bintang 6 muncul. Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti bahwa jiwa naga tidak memiliki ahli yang lebih kuat. Si Tian Feng menambahkan, jiwa naga memang sangat kuat. Asosiasi pil abadi bukanlah tandingannya. Setelah mengetahui bahwa murid-murid Aula Guzun terbunuh, patua ingin bergabung dengan Aula Guzun. Namun, untuk menunjukkan ketulusan asosiasi pil abadi, dia menundanya sampai yang mulia abadi Dongyan keluar dari pengasingannya. Bagaimanapun, yang mulia abadi Dongyan adalah tetua tamu asosiasi pil abadi. Kami berharap dapat bergabung dengan Aula Guzun untuk melenyapkan jiwa naga. King Ran yang mulia abadi berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Guzun Hall dan Immortal Pil Association bergabung, mereka akan lebih kuat dan lebih percaya diri dalam melenyapkan jiwa naga. Guzun Hall dan Immortal Venerable King Ran telah berteman selama bertahun-tahun. Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk bergabung. Si Swan Ming menganggup dan setuju dengan mudah. Si Nguying berkata dengan sungguh-sungguh, ketua balai benar. Jika kedua kekuatan bersatu, itu seharusnya cukup untuk menghadapi jiwa naga. Asosiasi pil abadi akan mengirim orang untuk menguji jiwa naga terlebih dahulu. Balai Guzun akan menunggu kesempatan dan menggunakan metode yang paling kejam untuk memberikan pukulan berat pada jiwa naga. King Ran Immortal Venerable sangat marah saat mendengar ini. Huff, aku punya sesuatu di Aula Guzun. Aku tidak takut kau tidak akan bertindak. King Ran Immortal Venerable jelas-jelas terlalu banyak berpikir. Guzun Hall pasti akan bergerak. Akan tetapi, mereka ingin mengetahui kekuatan jiwa naga yang sebenarnya sebelum bergerak. Ya, masalah ini sudah diputuskan. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kita harus melenyapkan jiwa naga sesegera mungkin. Pak Tua, segera perintahkan para ahli dari Asosiasi Pil Abadi untuk berkumpul. Dong Yan Immortal Venerable berkata dengan sungguh-sungguh tanpa keberatan. Bagaimanapun, dia sudah menebak niat Guzun Hall. Tiga hari lagi, kita akan bertarung melawan jiwa naga di kota abadi bulan surgawi. Si Swan Ming berkata dengan garang. Panglima Agung, sampaikan perintahnya. Semua ahli di bawah Guzun Hall harus segera berkumpul. Kita akan menuju ke kota abadi bulan surgawi di wilayah abadi selatan tiga hari lagi. Singkirkan jiwa naga, Sing Wuying segera memberi perintah tanpa ragu-ragu. Dimengerti, Panglima Besar menerima perintah itu dengan hormat. Kami akan segera kembali dan bersiap. King Ran Immortal Venerable berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka berdua segera pergi. Tidak ada hal yang tidak mengenakan dalam pembicaraan itu. Bagaimanapun, mereka berdua ingin melenyapkan jiwa naga. Aula Guzun sudah melakukan persiapan. Mereka tinggal menunggu asosiasi pil abadi datang dan meminta bantuan. Sing Wuying melakukan ini untuk King Ran Immortal Venerable dan Dong Yan Venerable agar mereka dapat merasa tenang dan menguji jiwa naga. Begitu King Ran Immortal Venerable dan Dong Yan Venerable pergi, Si Tian Feng berkata sambil tersenyum, kami baru saja mengatakan bahwa King Ran Immortal Venerable tidak dapat duduk diam lagi, dan mereka datang. Sing Wuying tersenyum tipis. Pak Tua mengenal mereka dengan sangat baik. Kali ini, asosiasi pil abadi pasti akan mengerahkan segenap kemampuan. Mari kita biarkan Pak Tua melihat seberapa besar kekuatan asosiasi pil abadi telah tumbuh selama bertahun-tahun. Ketua Ola, Tetua Agung, jika jiwa naga benar-benar kuat, haruskah kita juga mengambil tindakan? Tetua ketiga bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun jiwa naga kuat, ia seharusnya tidak dapat melampaui Ola Guzun kita. Tetua kedua menggelengkan kepalanya sedikit. Si Tian Feng sedikit mengernyit. Apakah jiwa naga benar-benar sekuat itu? Asosiasi pil abadi sedang menguji jiwa naga. Akhirnya kita memiliki gambaran kasar tentang kekuatan jiwa naga. Aku ingin melihat apakah jiwa naga benar-benar berani mengabaikan kekuatan Ola Guzun. Si Xuan Ming berkata dengan dingin. Matanya yang menyipit memancarkan niat membunuh yang kejam. Terima kasih telah menonton!